Yang namanya salat berjamaah ke sembilan kudus sama susunan gerakan imam dan ma'amuh Rokaat beda enggak apa-apa yang penting kita kudut tahu aturannya Kemudian niatnya beda hukum wajib sunatnya enggak enggak masalah Pahami ini kalau enggak ngaji kita enggak tahu Kalau enggak ngaji bakal jawab enggak gesah itu namanya salah-salahan dari mana Ya gue kira-kira aja enggak solatnya begitu Enggak kira-kira hukum Islam itu udah rapi Hukum Islam itu ulama itu menyampaikan kitanya harus balik ke hukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Maka tidak sah oleh bermakmum bersama berbedanya susunan sholat Imam dan makmum Kamaktubatin khalfa khusufi Seperti sholat yang di fardukkan di belakang sholat gerhana Wabil aksi dan dengan sebaliknya Lita'adzuril mutaba'ati karena uzur mengikut Dan tidak mengapa Oleh berbedanya niatnya si imam dan si makmum Karena ketiadaan mencolok perbedaan pada imam dan makmum Maka sah oleh bermakmumnya orang yang sholat fardu Bil mutanafili kepada imam yang sholat sunnah Dan sah bermakmumnya orang yang sholat adaan Kepada imam yang sholat qadoan Dan sah bermakmum pada sholat yang panjang Rukaatnya Kepada imam yang pendek Rukaatnya Kaduhurin bisubahi Seperti sholat duhur Dengan sholat suh Dan dengan sebaliknya semuanya Lakinnahu makeruhun Akan tetapi bermakmum model demikian itu Hukumnya makeruh Dan serta yang demikian itu makeruh Hasil oleh fadilah berjamaahnya Berkata imam as-suaifid Ada pun kemakruhan sholat Yaitu tidak menafikan akan fadilah berjamaah Dan ganjalan berjamaah Karena berbedanya Bahkan keharaman itu pun Tidak menafikan oleh keharaman Akan fadilah berjamaah Seperti sholat pada tanah yang dirampas Tanah rampasan Maka jikalau ada oleh makmum Yaitu sholat oleh makmum Akan sholat subuh Atawa sholat maghrib Wal imamu yusalli dhuhrat Sedangkan ada pun Wal makmumu Wal makmumu sholidhuhrat Jikalau ada oleh imam Yusalli subhaya itu sholat oleh imam As-subha akan subuh Awil maghriba Atawa sholat maghrib Wal makmumu Sedangkan ada pun makmum Yusalli dhuhrat Yaitu sholat oleh makmum Akan dhuhrat Maka menyempurnakan oleh makmum Akan sholatnya makmum Sesudah salam imamnya makmum Wal afdol mutaba'atuhu fi kunut subuh Ada pun paling afdol mutaba'atuhu fi kunut subuh Wa tashahudin akhirin dan duduk istirahat dengan tasyah karena bahwa dia tatwil yaitu karena lantaran mengikut imam maka dimaafkan oleh tatwil dan boleh bagi bagi makmur mufarokoh dengan imam dengan niat apabila menyibuhkan diri oleh imam dengan keduanya kulut dan tasyahud akhir karena meru'ikan bagi susunan sholatnya makmur wal mufarokotuhuna liudrin ada pun mufarokoh pada ini masalah yaitu karena ada udhur falayafutu biha fadilatul jamaati maka tidak luput dengan sebab mufarokoh oleh fadilah berjamaat segini dulu dah biar data terlalu panjang walau' makna halaman berapa yang teman ada yang terjemah itu lima ratus sebelas baris berapa kelima dari atas saudara-saudara sekalian solat berjamaat itu sangat penting kita sering mendengar dan masyur fadilah berjamaat 27 berbanding 1 kalau solat sendiri 1 kalau berjamaat 27 jadi gedean berjam cuma yang harus difahami oleh kita kita jangan terprovokasi kita jangan tergiring dulu dengan angka 27 tergib ini karena angka 27 ini tidak langsung muncul ada aturannya begitu maksudnya sehingga bagi kita yang ibadah maulani jangan ngomongin ganjaran 27 benar dulu solat kita esah dulu 27 mau gampang gampang esah dulu itu yang paling gampang artinya kalau sudah kita perhatian pada aturan-aturan aturan berjamaat nanti 27 itu keluar sendiri karena 27 itu ibarat kelapa namanya minyak namanya jadi jangan kita puyeng-puyangin bagaimana bikin minyak bagaimana bikin minyak yang penting goreng aja kelapa dengan benar entar juga keluar iya 27 mau gampang yang penting prosedurnya benar protapnya protapnya benar begitu ini dulu jangan sampai begini maksud saya selalu otak kita ini ganjaran sudah 27 27 padahal atur aja gagal dapat gara-gara aturan solatnya belum benar kan begitu itulah istilah saya jangan terprovokasi istilahnya artinya gampang tuh ganjaran makanya orang tuh yang paling bagus ngaji kan kalau kita cerama umum kita cerangin ini cerama umum saya lagi pengen nerangin keutaman tahajud tahajud habis ambil cerita-cerita orang yang berkahsil tahajud kan orang tergiring oleh bahasa yang disampaikan dari nasihat agama ini kalau begini gua tahajud ternyata manfaatnya seribu satu manfaat terbawalah kita ke sana bagus bagus tapi ini nasihat ada kelasnya kalau ngaji itu pakai kitab enggak ada namanya langsung tahajud enggak ada kalau ngaji pakai kitab enggak ketemu kalau pakai kitab pertama kali ngomongin air karena gimana mau ganjaran gede begitu wudunya pakai apa pakai ini larutan air dulu nyuci pakaiannya bagaimana suci dari najis suci dari hadas menutup aurat bagaimana rukun sholat bagaimana sunnah sholat bagaimana batal sholat bagaimana makro sholat apa-apa ini udah rapih sampailah sholat berjamaah bagaimana aturannya rapih baru ngomongin sholat sun jangan sampai sunnahnya getol tahajud suatu sholat subuh oras sholat gara-gara yang itulah namanya enakan ngaji itu begitu berkuri kulub tertata ngaji kalau pengen buru-buru dapat ya dicerama kan tergantung pencerama mau ngomong apa kalau ini kan saya gak bisa saya ngomongin haji kitabnya ada di sini yang dibaca kan gak boleh yang mayai ini namanya dibatasi kalau cerama kan apa boleh dia omongin emang gak ada materinya begitu seingetnya kita mau ngomong apa ya kan begitu dibisikin lo ngomong IKN IKN itu Bang Adi tuh gitu Sati Adi tuh nah begitu jadi macam-macam ngaji ini ada kerangkanya orang ngaji gak bakalan salah artinya kerangkanya yang ada yang bakar rame itulah pemain youtuber bagaimana pintarnya memilih judul begitu judul saya ada juga anak-anak kita nih yang berhasil youtuber diprotes juga tuh di kolomnya judulnya jangan begini apa ngejebak saya nyela tuh sama kiai terlalu yang salah saya gara-gara judul nih ya itu namanya youtuber kan bagaimana biar kontennya viewernya banyak judulnya apa kayak yang penting orang nonton isinya agak-agak yang ditulis itu ya itu namanya pintarnya orang main youtube disebutnya kreator jadi harus punya kreatif pompastis viral begitu viral kalau kagak sih gitu tulisannya aja tuh bahasanya begitu itu namanya pemain youtube harus pandai keberhasilannya dengan belajar apa aja ala kulihal maksud saya begitu dalam masalah berjamaah ganjarannya gede tapi kita harus tahu aturan aturan berjam jumlahnya ada 11 ini jumlah 11 aja udah berbulan bulan ini baru 9 begitu yang ke 9 supaya kita sholat berjamaah ini jadi makmum dah sah syaratnya supaya berjamaah itu sah yang ke 9 susunan sholat imam ama makmum sama itu aturannya kudu ada kesamaan macam gerakan imam ama makmum ingat susunan ini maksud susunan gerakan kudu sama jadi kudu sama gerakan imam gerakan kalau ada ruku ada sujud ya kudu sama ada ruku ada sujud wis kudu sama sholatnya ada ruku ada sujud itu kudu sama ada imamnya sholat taraweh imamnya sholat taraweh makmumnya kodosubuh begitu kan iya ini kan orang imamnya sholat makmumnya maklumlah zaman dulu-dulu mu'alab ya Allah maklum orang pasar baru juga insya kemarin baru ibadah imamnya makmumnya kodosubuh nisang 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 makmum nisang 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 dibaca lagi sahara tadi tuh jangan lihat saya apa yang tadi dicatat tuh pahami itu begitu baru jawab begitu apa syarat kesembilannya kudu sama apanya gerakannya yang kudu sama apa gerakannya imamnya imamnya sholat tarawih makmumnya kodosubuh asah gak asah gak asah gak ini kenapa gerakannya sama gerakan iya iya yang diomong gerakan bukan hukum sholatnya fardu apa sunnah kagak diomong yang kudu sama gerakan yang kudu sama begitu bukan hukum sholatnya terawih hukumnya subuh enggak ngaru beda itu yang kudu sama gerakan imamnya terawih kita kodosubuh aja terus 10 rokaat eh 20 rokaat berarti kan 10 ya 10 hari lunas subuh mayat kan tahu kagak kan niat dalam hati jangan dibaca usul di ini miring iya pelan itu semua teknis kita oke begitu imamnya sholat jenazah kitanya sholat dohor makmumnya asah enggak enggak emang apa gerakannya enggak sama imam kagaruku lakita kuduruku namanya enggak sama itu enggak sama tadi itu biar kita tahu enggak samanya dimana begitu enggak samanya kalau ngomong bernegara di judul partainya ini aja yang enggak sama isi idenya sama mendingan partainya dua kata parto beda-beda satu juga begitu daripada ribet aku aja berfusi dulu banyak partainya ujungnya dua juga nanti juga ada koalisi itu satu ujungnya begitu beda merek doa nah inilah yang disebut aturan berjamani supaya kita paham kalau imamnya sholat jenazah makmum sholat dohor kenapa gerakannya beda imamnya sholat gerhana makmumnya sholat subuh asa gak bunyi nih halo asa gak jadi kalau orang aja itu jangan takut jawab salah gak digebuk kecuali kalau salah didenda sayang duitnya lagi pandemi tapi biar benar kalau kita diem aja gak pengen benar begitu ditanya sama dokter sakit apa ya susah diobatinnya begitu orang aja itu jangan orang aja kudu paham gak boleh pasif gak boleh gak paham coba aja kita di dokter keluhan apa pak keluhan apa ya ini emang kudus otek vaksin langsung lima gitu gak jelas imamnya sholat gerhana makmumnya sholat subuh esah gak ha halo kan esah ama enggak begitu tinggal jawab doa kedengeran gak sini asah gak enggak kenapa enggak 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 emang gimana oh iya dia gerhana merukunya dua kali dirinya dua dua kali itu beda namanya susunannya bagi beda susunan bahasa kita orang beda gerakan itu baru imam imamnya sholat subuh kitenya kodo isah subuh maklumlah malam ketiduran capek pulang kerja belum sholat isah kitenya kodo isah yang subuh asah enggak emang apa iya pokoknya otak itu gerakan sama jangan geser gue belum pernah lihat mau lihat mau kagak urusan bukan itu hukum begitu yang penting harus nempel hukum begitu jadi imam salam ya kita diri nambah aja dua lagi kan baru dua kita jangan salam jangan kan kita isah empat terokaat enggak apa-apa begitulah ibadah enaknya begitu enaknya tumuh sholat sunah mulut tahajud tiap malam seng dibilang sholat sunah di akhirat sama sholat wajib itu tinggian sholat wajib sunah tahajud 70 hari tiap malam enggak pernah tinggal itu benar sholat khusu itu baru nutup sholat subuh baru 70 hari baru nutup subuh yang diting ngalir dulu 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 bagaimana kalau kita kodo aja tuh 70 hari yang lunas berapa hari doi banyak orang cerdas begitu biarin aja iman terawet kok kodo aja ini subuh lumayan semalam 10 hari ya kalau subuh subuh gitu tanya kodo tanya kodo isa boleh enggak kan enggak kenceng isa kan kenceng imamnya enggak kenceng beda boleh enggak kenapa sama gerakannya kita enggak ngomong cara baca imamnya sholat maghrib kitanya kodo subuh ini kita belum ke mana-mana baru judul doang gitu saya puter-puter biar nempel ilmunya kalau orang yang diajak mau diputer-puter begitu polisi itu begitu kalau nanya nanya enggak banyak tapi dari pagi apabila ketemu pagi emang diputer-puter kalau udah duduk mau enggak bakal geser tidak tidak puter lagi tidak udah jangan lama puter lagi enggak karena duduk enggak keyakinan ilmu itu begitu itu begitu imamnya maghrib kitanya kodo subuh makmum sama dia sangga kenapa sama gerakannya ini yang disebut kudus sama susunan sholat makmum ama imam susunan itu apa gerakan bukan jumlah rokaat enggak 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 makanya di kitabnya tuh wa'inikhtalafa adadan meskipun kagak sama bilangan rokaatnya kayak tadi tuh imamnya maghrib kitanya subuh atau dibalik imamnya subuh kitanya maghrib enggak apa-apa jadi 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 sasa kenapa standar aturan sholat yang ke sembilan susunan kodo sama bahasa gampangnya ruku sujudnya sama kalau ada ada kalau dua dua kalau satu satu bagaimana kalau beda susunannya falayasihul ikhtidaku ma'aktilafihi begitu kitabnya kagak bakalan sah bermakmum sama imam yang beda susunannya imamnya sholat jenazah kitanya dhohon sedang jenazah mau kagak pakai ruku kesujud masalahnya ini mayat dosanya gede banget mau gede banget kagak kalau jenazah kagak ada ruku kagak ada sujud kalau alasannya gede banget berarti kalau ada kiai mati enggak usah sholat kan nantinya begitu ini udah aturannya jenazah mau enggak ada ruku maka kita dohor lah kan habis baca surat kudur ruku dia enggak ruku takbir takbir doang begitu takbir takbir doang kan jadi masalah enggak sama begitu sholat fardu ikut sholat gerhana dimana mana sholat gerhana itu dua kali diri diri fatihah surat biar gampang suratnya yang pendek aja walang seri walang seri ruku ruku allahu akbar fatihah lagi baca surat lagi liilafi ruku baru samiyallah itu baru seraka atamin lujud sujud kalau kita sholatnya subuh apaan ini banyak ini nambah nambah yang bukan rukun batat itu gerhana begitu juga dibalik imamnya subuh kita tanya ger kagak nemu begitu kan gak sama susun begitu jadi kalau ngomong sama urayan itu cuma dua doa yang bakal ter uray itu jenazah ame yedohor macamnya ame gerhana ame do'or macam itu aja maksudnya itu beda susunannya kenapa gak sah lita adhuril mutaba'ah alasannya kagak bisa ngikutin imam takbir lagi kita kuduruku kalau jenazah susah kalau do'or atau imamnya subuh kitanya gerhana imamnya Allah wakbar lagi baca surat wazami Allah kita diri lagi kudus sujud dia baca fatihah lagi gak sama bagaimana kalau niat berbeda kagak apa yang kudus sama waktu gerakan bukan imamnya niatnya sholat subuh makmumnya sholat sunnah subuh karena akan ketinggalan masuk masjid sudah komat ada lagi yang datang baru sholat aja lagi sunnah fajar makmum gak apa jadi jadi niatnya beda kagak karena yang kudus sama gerak mana contoh imamnya sholat fardu makmumnya sholat fardu imamnya sholat sunnah tadi tuh imamnya terawih makmumnya kudus subuh yang paling gampang kan begitu cara ngurai kagak apa kan beda niat gak ngerti yang kudus sama gerakan bukan niat gak apa ini sudara mau sholat sunnah ikut aja yang suat wajib jadi gak apa apa begitu jadi tadi masuk udah komat belum kobliya dohor salam temu temannya udah sholat gue sudah lu si telat ikut aja dia dohor makmum dia dapet 27 kita nolongin dia dapet ganjaran enak islam itu mudah enak gak ribet jadi jangan bikin sesuatu yang ribet begitu sebaliknya imamnya sholat wajib makmumnya sholat sunnah boleh gak apa kalau kita sholat kodok sendiri males ngikut aja ini habis sholat dohor kita punya hutang dohor ikut aja apalagi dohor ketemu dohor lebih sama semuanya itu cuma beda di niat orang orang kata subuh aja ngikut dohor cuman bakal caranya doang bakal diatur oleh agama kalau dohor ngikut subuh rada gampang kita sholat dohor imamnya sholat subuh gampang gak puyeng imam salam naik diri berapa lagi dua ini yang kita kudung arti imam dohor kita subuh lah kalau kemudian kita terus ngikutin imam kagak ada ajaran subuh kagak ada ini yang mau diatur oleh agama bagaimana caranya kalau modelnya imam nya dor makmum nya subuh begitu atau dibalik imam nya subuh kitanya makmum maghrib imam nya saat subuh kitanya maghrib ini nyangkut di kunut maghrib kurakadua kunut apa kagak kita nanti mau diatur begitu itulah ngaji orang ngaji itu enak makanya ngaji itu kalau pengen cepat paham ngaji itu kosongin otaknya itu cepat paham dimana aja namanya cara ngaji cepat menguasai ilmu kosongin otak kita jadi ibarat gelas ini gak boleh ada kopinya kalau gelasnya ada kopinya diisi air butek aja gak bisa itu maknanya pikirannya gak kosong pengalaman yang ditemukan itu dibuangin kalau ngaji ingetin ini dulu nanti yang bakal beda ditanyakan jadi supaya masuk kalau enggak subuh ya maunya maghrib ya juga salah itu subuh kan ya subuh mamunya maghrib imamnya subuh dia namanya data kira-kira enggak dasar il karena dia enggak ketemu ilmunya kalau ngaji apa aturan berjamaah urah itulah orang ngaji enggak gampang enggak 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 itulah keuntungannya orang ngaji ngaji itu pahami setiap produksi yang ulama itu tulis ini namanya kahu ap namanya gitu begitu kalau bahasa misa cuman kan kepotong kalau kita itu udah lengkap kalau pada giliran ini nih namanya kahu ap kalau kita kita berhukum undang-undang beribadah ini baru beribadah belum pidana ntar ada fikirnya ibadah jadi ini ini semuanya kita berhukum semuanya enggak geser keuntungannya orang ngaji begitu makin banyak dan makin luas makin luas kata ulama mata tasa'a'a'a'ilmul mar'i'kola'in karuhu alanas bila wawasan orang itu luas enggak gampang nyalahin dilihat dulu ditelaah dulu bagaimana ini itu begitu ada orang nanya orang hutbah sambil duduk hutbah jumat saya mau tanya asang gak hutbah jumat sambil duduk asang gak apa rukun hutbah kudu diri gak khutib gak enggak ada waduh udah kelewat lagi ya apa belum kitab kita ya, oh belum ya saya gak mau nyalahinnya, repot belum ngaji, ada depan orang khutbah jumat mau kudu kudu diri kudu diri khutbah jumat kan yang dua rokaatnya dohor ilang jadi khutbah berarti sholat dohor separoh duduk emg begitu jadi kalau orang tanya khutbah jumat sambil duduk asah gak ntar dulu begitu tuh orang ngaji gak mau jawab, ntar dulu tuh orang duduk, kenapa mampu diri gak dia oh mampu gak sah dia kenapa duduknya dia sakit kakinya, uratnya pada asem gak kuat diri memang juga ke masjidnya pakai roda itulah namanya luas ilmu gak gampang dipikirin dulu kenapa dia duduknya sebabnya sebabnya apa dia duduk begitu khutbahnya itu begitu diatur itulah Islam tuh gak gampang nyalahin orang dilih maka kembali kalaupun beda niat gak maru imamnya dohor makmumnya sunnah duha jadi atau dibalik jadi juga begitu juga nih semua tuh ibaratnya ada saya cuma mengulai tadi menterjemah sekarang mempaparan atu-atu fayusiu iqtida'ul muftaridi bil mutanafir sah bermakmumnya imam yang sholat fardu makmum yang sholat fardu kepada imam yang sholat sunnah sah kenapa sah karena gerakat susunannya sama imamnya sholat fardu makmumnya sholat sunnah ya sah mau dibulak balik masih didiamu sah aja imamnya kodok makmumnya adaan imamnya kodokan sah gak sah sah bagi gak apa tuh wafito wilatin bikos siratin imamnya rekaatnya panjang makmumnya pendek sah tuh imamnya makmumnya panjang imamnya pendek dohor makmumnya imamnya subuh sah balik sah juga wabil ngukusi sah imamnya subuh makmumnya dohor kododohor sah cuman hukum mengikut begini ini apa lakinahu makruh hukumnya makruh sholatnya mak sah tapi hukum bermakmum dengan beda imamnya sholat terawih makmumnya sholat kodoh subuh mak tapi sah imamnya sholat adaan makmumnya kodoan sah imamnya sholat subuh makmumnya kododohor sah tapi makruh makruhnya dari mana makruhnya bukan min haisul jamaah min haisul sholat makruh ini ada dua ada makruh dari segi berjamaah ada makruh dari segi sholat kalau makruh dari segi sholat kagak ngilangin ganjaran dua tujuh kalau makruh dari segi berjamaah hanya ngilangin dua tujuh begitu kita harus tahu nih kemakruhan sholat ini makruh dari segi berjamaah kak apakah makruh dari segi sholat mana yang segi berjamaah kita baris sendiri di belakang begitu atau kita baris di belakang padahal depan belum aturan berjamaah penuhin dulu baru bikin baris dua ini namanya makruh dari segi maka yang di baris dua ini karena belum penuh kagak dapet ganjaran sholatnya sah tidak makronya dari segi ngilangin ganjaran tapi tapi kalau yang sunah ama wajib wajib ama sunah ini makronya dari segi sol bukan dari segi berjamaah karena aturan berjamaah masuk susunannya sama karena itu karena kemakruh bukan dari segi berjamaah masih dapet ganjaran dua tujuh tapi ganjaran sholatnya ada yang kurang karena tidak mengikuti daripada waktu yang ada tapi dapet ganjaran dua tujuh bahasa gampangnya Islam itu menetapkan hukum di pisah-pisah ada orang puasa bukanya putu mayang dapet nyolong bukanya maghrib nyolong putu tau gak putu mayang oh iya baik itu dulu warnanya putih balakangan ini karena yang mimpin negara ini merah ada yang merah juga macam-macam dulunya si putih udah macam-macam itu bukanya pakai putu mayang dapet nyolong puasanya salah ini nyolongnya ini dipisah hukum ini hukum nyolong Islam itu begitu gak boleh dicampur campur aduh menghukumi sesuatu gak boleh ada orang puasa gak sodohon puasa salah gak puasanya kita harus cari batal puasa ada gak gak sholat itu cara menghukumi sesuatu buat apa puasa kalau gak sholat begitu ada yang ngomong kata dia kalau mandi gitu mendingan gak puasa gak sholat dong dosa kita jangan begitu cara ngomongnya itu ngomongnya kasat ente ini udah cakep puasa tambah lagi enak bahasa itu yang enak kata imam suwaifi kemakruhan itu tidak menafikan fadilah berjamaah kenapa karena berbeda arah ini lain urusannya dengan sholat bukan dengan ber bahkan haram kagak ngilangin ganjaran 27 contoh kita sholat pakai baju dapat nyolong bajunya nyolong dosa gak sholat kita berjamaah sang dapet 27 gak dapet nyolong keharaman ini lain sisi gak ada hubungannya dengan berjamaah haramnya gara-gara dia nyolong hak hukum nyolong lain hukum berjamaah lain islam tuh begitu bisa jadi ada haram tapi ganjaran 27 dapet 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 terus ganjaran ininya nih ya kagak dapet nyolong itu begitu itu begitu sama seperti orang yang sholat di bumi yang dapat nyolong begitu itu kayak begitu jadi hukumnya dipisah supaya kita faham kalau urusannya ini ini urusannya ini ini tuh hukum tuh begitu jadi jelas jangan dicampur adukan kalau dicampur adukan jadi repot akhirnya jadi geger mas jangan kalau mau bisnis bisnis kalau mau ngobati ngobati biar enggak ribut di masyarakat kesian akhirnya kehilangan wibawa seorang pemimpin karena enggak jelas dianggapnya jadi kita harus rapi hukum 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 ketika fatwa enggak bakalan salah makanya orang tuh enggak boleh ngaji dari rumah enggak boleh kudu dateng tolabul ilmi faridotun ala kuli muslim ngaji itu wajib ngaji itu apa maranin kakinya menuju majlis ilmu wajib kalau dari rumah bukan ngaji namanya ketiban ilmu orang ketiban tuh bisa dia selamat bisa kagak kejatuhan namanya orang kejatuhan bisa selamat bisa kagak begitu kok bisa begitu ini saya kasih contoh ada kiai ditanya sama murid di majlis kiainya kan pegang mic muridnya kagak jadi yang kagak datang ke majlis kagak tahu nanya apa kalau jawaban tahu karena kenapa tahu karena ada suara yang nyampe ditanya tuh si kiai sama muridnya pak kiai saya pergi ke hutan kabisan bekal udah melintir bisa mati adanya bangkai bolehkah saya makan bangkai begitu kata yang nanya kata kiai oh begitu boleh makan bangkai denger dari rumah makan bangkai kata kiai oh marah nemu ayah mati tiren boleh dijual kata padahal kiainya enggak kata dia kata kiai dosa dia kalau kiai enggak ngomong begitu haram siapa bagaimana begitulah hukum jadi makanya sering jadi ribut kayak youtube bisa dirangkai rangkai gitu sini diaduin sama sini sini ngomong diaduin sama ini begitu kita kepancing emosi kita jangan ikuti ikutan jadi ribut sini ini kagak bener ya ntar ngomong lagi ngomong apa ngomong apa ntar dilihat itu youtube begitu ini diaduin ntar lagi ada foto ini terada ini orangnya ini makanya kita harus rapih begitu akhirnya jadi stres gue stres ulal kita harus paham seorang youtuber tuh gak mau mikirin konten itu menarik tidak yang penting bagaimana kemasan biar orang menarik itu namanya youtuber masing-masing punya tujuan maka ini kita harus belajar apa aja ada ilmunya digiring belum apa-apa jangan lupa tarik nafas nafas dulu baik udah tarik nafas udah ente jangan lupa subscribe sama lonceng nyala ini ini itu kerjaan youtuber biar kita ngikut itu begitu itu namanya ilmu ilmu itu kayak kalau kita kagak yang penting denger orang doang itu kerjaan kita ketika ada iklan di tv ada motor sama bmw jatuh dari pohon namanya beritama jatuh dari pohon motor banyak emas dari pohon duit jatuh mobil jatuh jatuh tingkatkan saldomu begitu kata si beritama siapa iya beritama iya ngomong cuman ada tulisan kecil syarat dan kata berlaku itu gak dibacain itu kagak adanya tulisan kecil itu dibaca tuh yang kecilnya akhirnya kita lumayan juga kalau saya punya bmw besok nabung kagak begitu itu nama juga ilmu nyuruh nabung kita menabung kagak dapet dapet bmw ya segitu duitnya lu pikir aja lu tabungan lu ada 3 juta biar dapet bmw ya itu bismillahimajerehawafursa bmw itu yang berapa baca syaratnya lu naruh 100 miliar jangan diambil sekian tahun gua kasih hadiah oh begitu iya gua mau gak dapet mulu iya gak dapet itu kan begitu ini ngaji begitu biar kita faham bagaimana kalau imamnya sholat subuh makmumnya sholat dohor itu mau gampang sesudah imam salah makmum diri makmum diri cuman masalahnya dohor dua roh dua roh amin gak apa-apa gua ngikut imam begitu bagaimana kalau imamnya sholat maghrib makmumnya sholat duhur sedang sholat maghrib itu rakat ketiga dud duduk apa tak saudapak akhir lah kan kita kudunya diri tapi kita wajib ngikut imam bagus mana ikut tak saudapak akhir ikut aja itu begitu kata kitabnya ikut lah kan rakat dua dohor kagak ada lama yang tidak gara-gara kunut lama gak apa-apa dimaafin sebab ada dua pilihan kalau kita gak ikut imam batal sholatnya ngikut imam wajib tapi kita ini sholat dohor ada kunut di rakat dua gak ada cuman imam ada wajib ikut imam pokoknya penumpang begitu kalau penumpang tuh ngikut aja eh imamnya nyasar gak masuk tol ya penumpangnya iya ikut begitu yaudah kalau itu turun bayar lagi begitu makmum begitu makmum begitu aturan kayak kayak begitu makanya bisa saja dalam bernegara aja bisa begitu ini sholat ini sholati semuanya udah masuk rumah sakit bayar tuh dengan bayaran tuh ditanggung udah masuk kalau baru masuk mau ada pendaftaran ada di ruang umum IGD segala macam baru masuk itu ada tambahan biaya baru mas kalau besok-besok kag kagak karena itu pendaftaran pertama suruh pulang lagi pulang udah empat hari masuk lagi dia bayar lagi pendaftaran tuh begitu ini yang bayar bukan lo ini begitu bisa jadi begitu bisa jadi ya yang gimana keluar masuk keluar masuk bisa saja mungkin-mungkin saja karena gak jelas yang kayak begitu bisa rusak aturannya begitu oleh karena itu bolehkah kita mufarok boleh karena maghrib tiga imamnya kuduta sahud akhir kita kududir gue mufarok aja boleh demi mempertahankan susunan sholat kita tapi boleh juga ngikut imam dari dua boleh yang paling bagus ngikut imam begitu ini mufarok ini ngilangin ganjaran 27 gak enggak karena mufarok ada wujud begitu pas imam kunut subuh lah gue gak gue berhenti jadi makmum rukus dapet 27 segitu kan gak tapi selesai yang bagus 27 sampai selesai singketnya yang namanya salat berjama ke sembilan kudus sama susunan gerakan imam dan ma'amum rokaat beda enggak apa-apa yang penting kita kudutahu aturannya kemudian niatnya beda hukum wajib sunatnya enggak enggak masalah pahami ini kalau enggak ngaji kita enggak tahu kalau enggak ngaji bakal jawab enggak kesah itu namanya salah-salah dari mana ya gue kira-kira aja enggak solat enggak kira-kira hukum islam itu udah rapi hukum islam itu ulama itu menyampaikan kita harus balik ke hukum kurang lebih demikian dah segini aja dulu ada yang ditanya mungkin silahkan demikian Terima kasih.